Intro Kebakaran kembali terjadi di kota Bandung. Kali ini si jago merah menghanguskan gudang limbah sepatu dan dua rumah warga. Diduga api berasal dari salah satu rumah yang kemudian merembet kebangunan lainnya. Insiden kebakaran menghanguskan gudang limbah sepatu dan dua rumah warga di Jalan Cibaduyut Raya, Gang Mamaja RT1 RW4, Kelurahan Cibaduyut Kidul, Kecematan Bojong Loa Kidul. Lokasi kejadian merupakan kawasan permukiman padat penduduk. Beruntung, petugas Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung sigap mencugah kebakaran meluas dengan melakukan penyekatan. Kebakaran terjadi sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Saat itu, satu rumah warga terbakar, kemudian warga melaporkan ke Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Untuk memadamkan kebakaran itu, di Sekar PB, Kota Bandung mengerahkan enam unit pancar, dua unit water tanker, dan satu unit resky. Penanganan dimulai pukul 12.26 waktu Indonesia Barat. Petugas melakukan pemadaman secara menyeluruh di area terbakar yang dilanjutkan dengan pendinginan dan pengecekan. Penanganan usai pukul 14.05 waktu Indonesia Barat atau memakan waktu 1 jam 39 menit. Penanganan usai pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Penanganan usai pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Penanganan usai pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Penanganan usai pukul 14.05 waktu Indonesia Barat.